Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Guru, saya ingin bertanya Nama saya Muhammad Ilham Ramadi Yang pertama, ini berkaitan dengan dakwah Insya Allah kita semua ingin bercerita-cerita di berdakwah Tapi, yang kita takuti ini Ketika kita berdakwah Ada penolakan dari masyarakat Entah itu dari apa yang kita sampaikan Atau materi kita Apa-apa yang harus kita hindari dalam berdakwah ini Sehingga bisa diterima dakwah kita di masyarakat Baik dari tingkat anak-anak sampai ke orang tua Nah, yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tentang pernikahan Misalkan, saya ingin menikahi seorang wanita Awalnya wanita ini mengakunya gadis Setelah satu tahun pernikahan saya Ternyata suami sahnya datang Apakah pernikahan saya ini terhitung zina Atau bagaimana Dan apa yang harus saya lakukan selanjutnya Apakah mencerahkannya atau bagaimana Mohon pencerahannya Tuan Guru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan kedua ini tidak kalah uniknya Tapi pertanyaan pertama terlebih dahulu Mengenai dakwah Tadi dikatakan apa saja yang harus dihindari Agar dakwah kita diterima oleh segenap lapisan masyarakat Begini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Berdakwalah ke jalan Tuhan Dengan cara apa Penuh hikmah Penuh kebijaksanaan Kemudian Dengan nasihat yang baik Yang lemah lembut Sebagaimana Nabi Musa Nabi Harun Sekelas Nabi dan Rasul Seperti beliau berdua Ketika Mendakwahi Fir'aun Alih lana Ternyata apa kata Allah Jadi katakanlah Pergilah kalian berdua Wahai Musa dan Harun Temui lah Fir'aun Coba Sekelas Nabi dan Rasul Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun Menghadap Sejahat Fir'aun Kurang apa lagi Apa yang kata Allah Berkatalah yang lemah lembut Kepada si Fir'aun itu Coba Itu padahal Fir'aun dah sejahat itu Nah kita Di tengah-tengah masyarakat kita ini Sejahat-jahatnya Tidak mungkin lebih jahat dari Fir'aun Maka tidak ada alasan Kuat untuk Kita berdakwah secara Kasar Secara keras Menggunakan kalimat-kalimat Yang merendahkan Menjatuhkan Menjemohkan Itu sama sekali jauh Dari ajaran dakwah Islam yang benar Jadi berdakwahlah dengan cara yang baik Dengan lemah lembut Selanjutnya Tugas kita Hanyalah Menyampaikan Soal mereka Mengikut apa tidak Bukan urusan kita Innal hudah hudallah Jadi jangan Stres ketika tidak ada yang ikut Atau ada yang tidak mengikuti dakwah kita Bukan urusan anda itu Urusan anda adalah Berdakwah dengan cara yang sebaik-baiknya Titik Soal mereka ikut apa tidak Selesai urusan itu Bukan urusan kita Innal hudah hudallah Soal petunjuk Petunjuk Tugas muazzin azan Allah Selesai Habis itu selesai tugasnya Nanti dapat insentif Insya Allah Soal ada yang datang ke masjid Banyak ataupun sedikit Laki ataupun perempuan Anak-anak Bukan urusan muazzin Jangan apa ada orang setelah azan Datang dua tiga Nangis dia Terus dia curhat kemana-mana Kan tidak Dia sudah dapat pahala Dan jangan dikira Muazzin yang di masjid A Dengan masjid yang di masjid B Di masjid A Rame jamaahnya Masjid B Sepi jamaahnya Terus Di masjid yang lebih rame Pahala muazzinnya lebih besar Belum tentu Sama pahalanya Dua-duanya itu Ya Jadi urusan si muazzin Hanya memanggil Hanya menyuruhkan kepada Ibadah salat Soal siapa yang datang Nah itu kesadaran masing-masing Itu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah menghidayahi kita Menghidayahi kita semua Amin ya Rabbul Alamin Nah ini yang Sudah tidak sabar Saya ingin Kupas ya Singkat palat Insya Allah Mengenai Orang yang Menikahi seorang Gadis Konon Dikatakan gadis Kata dia mengaku gadis Ternyata Sekitar berapa Tahun lamanya Atau setahun kemudian Datang suami sahanya Innalillahi wa innalarajoon Itu berarti Si perempuan itu adalah Pendusta yang Luar biasa Dosanya sangat besar Dia berzina berkelilipat Si perempuan Si laki tidak Loh kok tidak Dia tidak tahu Bahwa si wanita itu Haram atasnya Dia tidak tahu Bahwa si wanita itu Betul-betul Sedang dalam keadaan Menjadi Milik orang Kan dia tidak tahu Maka dia tidak berdosa Namun Begitu dia mengetahui Ada suaminya Maka saat itu juga Nikahnya menjadi Berakhir Menjadi berakhir Tidak boleh dilanjutkan lagi Mirip-mirip dengan Seorang yang menikahi Saudara kandungnya Tapi tidak diketahui Bahwa itu saudara kandungnya Setelah lama kemudian Ketahuan bahwa Ibu bapak mereka sama Waduh Nah saat itu juga berakhir Tetapi yang sudah lalu Tidak berdosa Tidak ada dosa Apa namanya Atas mereka Nah Selebihnya Yang penting saya tegaskan Di sini adalah Segera Mengadu Ke pihak-pihak berwajib Dalam hal ini Kantor urusan agama Atau pengadilan agama Dan dari pertanyaan ini Dapat kita Pastikan Bahwa Si gadis tadi Atau yang mengaku Gadis tadi ya Na'udzubillah Minha Yang mengaku gadis tadi itu Sudah dipastikan dia Pernikahan sebelumnya Tanpa surat-surat Tanpa melibatkan Kantor urusan agama Sudah dipastikan itu Kenapa Kalau dia menikah secara Negara Tidak hanya secara agama Tapi juga secara negara Maka Tidak mungkin ini terjadi Tidak mungkin Karena begitu Dia mau menikah Kalau dia mengatakan Saya adalah seorang gadis Ketika Melibatkan Ketahuan Oh dia ini sudah ada Buku nikahnya Suami sahanya ini Ada catatannya Dan lain sebagainya Artinya apa Di sini perlu kita tegaskan juga Bahwa Allah SWT Mengatakan Kita diwajibkan untuk mentaati Pemimpin kita Selama Selama apa Kebijakan-kebijakan Yang telah ditetapkan Semata-mata Mengacu pada Kemaslahatan kita Sebagai rakyatnya Terutama sebagai umat Islam Maka wajib kita taati Maka Apa yang ditetapkan Dalam Kompilasi hukum Islam Ya yang diatur oleh Dikatakan agama Itu Wajib dipatuhi Demi Untuk menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Seperti yang ditanyakan oleh Penanya Yang dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan Allah SWT Menjaga kita semua Dan keluarga kita Dari segala yang dimurkainya Amin Amin Ya Rabbal Alamin